Tumpukan beras yang tengah didisplay di toko sembako terendam banjir. Air yang dengan cepat meninggi membuat bahan-bahan pokok ini tidak terselamatkan. Evakuasi langsung dilakukan pada berbagai bahan pokok di sejumlah toko sembako yang terendam banjir. Beberapa bisa diselamatkan namun sebagian lain terlanjur terendam. Pagi tadi banjir tiba-tiba meninggi dan langsung merendam permukiman warga jalan hingga pertokoan di jalan penegak balik papan. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter. Tingginya curah hujan diprediksi memicu banjir yang semakin meluas. Cuaca buruk juga masih melanda perairan arah furuh Papua. Angin kencang dan ombak yang lebih dari 3 meter membuat nelayan tradisional di pesisir pantai Lampu Satu Merauke tidak berani melaut. Sementara kapal-kapal besar memilih berlindung di pelabuhan dermaga perikanan. Cuacana yang tidak kondusif ini dimanfaatkan oleh nelayan dengan memperbaiki alat tangkap. BMKG juga mengimbau nelayan untuk tidak melakukan aktivitas di tengah laut. Dalam beberapa hari belakangan warga kota Ambon dibuat resah dengan anjing-anjing liar yang mengejar para pengendara yang melintas. Keresahan warga semakin beralasan karena kasus radius di kota Ambon yang meningkat. Dalam dua hari terakhir, 12 orang menjadi korban gigitan anjing. Warga yang memelihara anjing diimbau untuk mengandangkan peliharaan.